Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to channel Kaba Official Hadir kembali ya di channel Kaba Official Kali ini channel Kaba Official hadir kembali dengan pembahasan Ciri-ciri hamster yang sudah tua Dan otomatis kalau udah tua ya harus diapakan ya kira-kira biar terlihat lebih mudah lagi Wah serem nih seperti manusia yang gak ada habisnya pengen mudah terus nih Oke Kaba, jadi kita akan bahas bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana ya cara merawat hamster yang sudah tua Ada rekomendasi untuk kalian jika ingin membeli hamster beserta perlengkapannya Hanya di Hamster GR Bill Surabaya Di mana tokonya? Ya disini tokonya Let's go Kaba Ini dia hamster GR Bill Surabaya Hamster GR Bill Surabaya menjual berbagai perlengkapan yang dibutuhkan untuk hamster kesayangan kalian Seperti makanan, vitamin, mainan, obat, bedding, dan kandang hamster Hamster GR Bill Surabaya menjual berbagai varian jenis hamster dan landak mini Hamster GR Bill Surabaya terletak di Jalan Tanggilis Permai A11 Surabaya Mengenai harga dijamin murah banget Kalian langsung aja kunjungi di tokonya atau toko online-nya dengan nama hamster GR Bill Surabaya Atau kunjungi di Instagram-nya dengan nama hamster GR Bill Surabaya Jangan lupa di follow karena disitu sering ada giveaway Belanja perlengkapan hamster dan hamster Hanya di Hamster GR Bill Surabaya Ditunggu ya Oke kabar Sekali ini kita akan membahas ciri-ciri hamster yang sudah tua Wah kita lihat saja kabar secara fisik ya Jadi ini adalah hamster yang sudah tua dan usianya kurang lebih 1 tahun 7 bulan Dan ini adalah termasuk hamster hybrid Oke Jadi disini kabar tampak jelas ya bahwa hamster yang tua itu memiliki ciri-ciri bulu yang rontok Wah Jadi bulunya itu sedikit demi sedikit akan rontok Dan otomatis akan botak ya kabar Jadi hamster yang semakin tua maka bulunya akan semakin rontok Itu yang pertama Nah yang kedua Kualitas untuk bermain itu sangat rendah banget kabar Jadi lebih cenderung males-malesan banget gitu loh Ya Jadi lebih cenderung aktivitasnya juga berkurang Jadi kurang lincah gitu Lalu yang ketiga Ya kualitas makannya ya tetap sama aja sih sebenarnya Namun memang daya apa ya Daya makannya itu ya cukup berkurang lah seperti itu kabar Dan disini hamster yang sudah tua itu biasanya cenderung untuk lebih mudah terserang penyakit kabars Jadi ya gimana ya meskipun sudah tua begini kita tetap merawatnya dengan setenuh hati Lalu bagaimana kak cara merawat hamster yang sudah tua Oke kabars Gimana ya caranya Yang pertama adalah periksa gigi hamster setiap dua minggu sekali Karena apa? Karena gigi hamster itu mudah rusak kabars ketika usianya sudah tua Jadi otomatis berpengaruh pada pemberian makanannya Lalu jika kalian memiliki kandang hamster dengan model bertingkat Pindahkan hamster tua kalian ke dalam kandang yang berlantai satu ya Lalu yang ketiga pastikan makanan hamster tua dan tabung air ditempatkan tidak terlalu tinggi Cara ini perlu dilakukan bertujuan agar untuk mencapai tabung air hamster tua tidak perlu mendaki Dalam sebuah kandang besar yang memiliki tabung Hamster mungkin terlalu lemah untuk mendaki untuk mencapai makanan atau air Selanjutnya kalian bisa mencoba memberi hamster tua makanan kaleng Ya makanan anjing, kucing atau bayi jika mereka tidak bisa memakan makanan hamster yang biasa mereka makan Selanjutnya ambil hamster tua keluar dari kandangnya setidaknya dua kali sehari Tidak perlu beberapa usia hamster Karena semua hewan peliharaan perlu bersahabat dan perlu untuk dicintai Wah ini wajib ya Selanjutnya selalu untuk extra hati-hati dengan hamster yang tua Tulang kecil mereka akan menjadi rapuh seiring dengan bertambahnya usia hamster Ya sama sih seperti manusia Selanjutnya tawarkan hamster kalian semangku debu sincila Dengan begitu hamster akan berguling-guling dalam debu Cara ini bertujuan perawatan atau pembersih bulu hamster secara alami Ya itu ya Lalu selanjutnya periksa usia hamster kalian Mengetahui penyakit hamster karena usia tua atau mungkin penyakit yang dapat diobati Adalah tanggung jawab penting dalam cara merawat hamster yang tua Oke Jadi itulah beberapa hal bagaimana cara untuk merawat hamster kalian yang sedang tua Jadi kita akan resume ya Yang pertama periksa giginya Lalu yang kedua kandangnya itu atau model kandangnya jangan terlalu bertingkat Ya jangan bukan jangan terlalu bertingkat ya Otomatis beri kandang yang berlantai satu Selanjutnya pastikan makanan yang hamster tua itu ya yang lembut kabars Gitu ya kabars ya Lalu kalian bisa mencoba memberikan hamster tua itu Ini kabars apa namanya Debut loh atau pasirnya Itu bisa membuat hamster menjadi berguling-guling dan ya auto mandi gitu loh ya Jadi hamster yang sudah tua yang notabene bulunya rontok itu juga mendapatkan perawatan seperti mandi juga itu penting banget kabars Lalu setidaknya dua kali sehari itu kalian juga perlu untuk mengajak mereka bermain Lalu juga kalian harus lebih berhati-hati ya Karena kalau hamster tua itu biasanya tulangnya itu sangat-sangat rapuh Jadi kalau jatuh ya auto bisa patah Ya gitu ya yang namanya hamster yang sudah tua ya Sama-sama halnya sih seperti manusia intinya Lalu selanjutnya yang terakhir kabars adalah Harus tahu dan pekah Hamster itu kena penyakit atau enggak Itu bisa diobati atau enggak dan kalian wajib untuk mengobatinya Jadi itulah ciri-ciri hamster yang sudah tua dan bagaimana cara merawatnya Terima kasih kabar sudah menonton channel ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Ditunggu ya untuk like, komen, dan subscribe-nya Dan jangan lupa untuk belanja hamster beserta perlengkapannya Hanya di Hamster Gerbil, Surabaya Babi kabar, sampai jumpa di next video selanjutnya Ya, sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa untuk desire Babi kabar